Menyerahkan Al-Quran ini totalnya lebih dari 70 visis Saya sudah berada di atas dak nih ya Yang baru beberapa hari kemarin dicor nih Awalnya saya mau menggunakan genteng jatiwangi biasa kawan-kawan Wah kang ini kalau air kenceng dari sini Nanti masuk kesini dong kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua petualangan alam desaku Kawan-kawan setelah video kemarin terakhir mengenai kegiatan maulidan di pesantren Al-Isana Salafi Dan hari ini saya akan menginformasikan perkembangan pembangunan masjid di pesantren tersebut kawan-kawan Namun saya juga ini membawa Al-Quran nih ya Dari atas nama almarhum Abdul Kahar bin Sapuan di Singapura Ya seperti apa kita gasikan kawan-kawan ke lokasi Baiklah kawan-kawan kita akan langsung ke pesantren Pak Kuleat Wah ngeluarin motor Motor dimasukin ke dalam begitu ya Motornya mana gaya ya si bapak Wah lah motor mahal ya ma Waduh luar biasa kawan-kawan motornya Wede Nombor pada ke luar ya Ternyata punya motor gah hari ini Eh Masya Allah Alhamdulillah Mak dah damang punten Kang damang punten Mak damang mak Alhamdulillah ya mohon Maka itu abdi badai ke Palihan pesantren ya Mohon hoyong ningali Assalamualaikum Oke kawan-kawan kita akan langsung gasikan ke pesantren Ya ternyata mekanisme pengangkutan Al-Quran nya menggunakan motor Nih nah ini dia nih Tadi ada beberapa santri yang mau jalan kaki tapi entahlah mungkin karena berat akhirnya pakai motor Berat banget emang saat tulusnya Kang ayo Ada dua motor sebetulnya yang ngangkutin Assalamualaikum Pak Ustadz Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Pak Ustadz amang Pak Ustadz Alhamdulillah Terus sekalian itu ada bocor nggak Pak Ustadz Alhamdulillah nggak Nggak ada ya Kebeneran gitu jadi bisa dites dari sekarang di uji gitu Kalau ada kebocoran kita akan perbaiki Iya malam Senin Kang malam Senin Pak Ustadz ini udah dicor ya Udah Udah biar sekarang Iya Jadi kemarin saya tidak bisa ngeliput pada saat pengecoran Kebetulan sekali saya sedang memperbaiki drone di Jakarta Gitu drone saya ada ngadat kawan-kawan Itu lagi ada pemasangan hebal Kang di atas Oh iya oh iya untuk keatasnya ya Oke baik Pak Ustadz Saya lihat-lihat dulu sebentar Pak Ustadz ya Oh Pak Ustadz Sebentar sebelum saya lihat-lihat Itu saya mungkin akan serah terima dulu Al-Quran Oh maka Mari kita lihat Pak Ustadz dan itu ada kipas juga Nanti mungkin itu harus diperhatikan cara-caranya Pak Ustadz ya Siap Kawan-kawan petualan alam desaku Saya sudah bersama Pak Ustadz Dendang yaitu pimpinan di pesantren Aisyah Asalapi Nampak di belakang saya ini adalah Ini adalah Al-Quran Dari Di atas nama Al-Marhum Abdul Kahar Bin Sapuan dari Singapura Pak Ustadz Katanya diwakapkan apa dihibahkan nih Kang namanya Pak Ustadz Diwakapkan Oh iya kurang lebih seperti itulah Pak Ustadz ya Diwakapkan untuk pesantren alisan Asalapi Terima kasih Jadi mungkin saya serah terimakan ya Pak Ustadz ya Saya mungkin mewakili donatur Dari Al-Marhum Abdul Kahar Bin Sapuan Pak Ustadz ya Menyerahkan Al-Quran ini totalnya lebih dari 70 fisis Pak Ustadz ya Mudah-mudahan manfaat disini Dan mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada Al-Marhum Bapak Abdul Kahar Bin Sapuan di Singapura Terima kasih untuk beliau Insya Allah ini dimanfaatkan untuk masyarakat dan santri Amin Pak Ustadz, terus ini Pak Ustadz ada ini Ya Nah Ini nih Nah kalau ini, ini adalah kipas angin Nah itu Pak Ustadz Kipas angin ini yang saya kemarin diburu di Bandung Jadi saya berburu kipas angin di Bandung nih kawan-kawan ya Dan Alhamdulillah dapat Ini satunya harganya itu 2.999.000 3 juta kurang seribu Pak Ustadz Ya Kalau saya pikir-pikir harganya sama dengan AC Pak Ustadz sebetulnya itu ya Nah Pak Ustadz maksud saya dibawa kesini Ini satu Ini sebagai sampel nanti sekarang kita akan memulai untuk setting-setting Pelapon, setting-setting listrik Pak Ustadz ya Nah ini Saya tadi baru bangun tidur pagi ini Pak Ustadz Saya agak terkejut Waduh saya bilang Ini Kipas ini harus menggunakan Tombol yang ada di tembok Pak Ustadz Berarti kita harus membobok tembok lagi Boleh Nah tapi ternyata Pak Ustadz setelah saya pelajari Ternyata ini Alhamdulillah tidak Jadi ditarik aja Pak Ustadz Gitu loh Nah nanti Pak Ustadz gini itu kipas angin Nanti malam bisa dirangkai disini Pak Ustadz ya Tapi Pak Ustadz hati-hati Itu ada blinknya Nah Pak Ustadz yang ini nih Nah yang ini nih Nah ini hati-hati Pak Ustadz nih Ya yang ini nih Hati-hati ya Selanjutnya Pak Ustadz kalau memang nanti tidak bisa Jangan dipaksakan Pak Ustadz Oh iya Ya Jangan Nanti saya akan datangkan teknik sisus Nah gitu Pak Ustadz ya Jadi maksudnya dirakit itu Supaya kita bisa melihat Akan dimana ini disimpen Ya terus apa-apa aja kebutuhannya Untuk instalasi kipas angin ini Apakah harus ada bobok tembok atau tidak Kalau ada Maka kita akan lakukan Sedari sekarang Pak Ustadz Jadi supaya nanti semuanya rapih Pak Ustadz ya Oke mungkin itu aja Pak Ustadz Dan saya titih Pak Ustadz satu dulu ya Nanti selanjutnya akan saya bawa semua ke sini Pak Ustadz Oke Baiklah Pak Ustadz kalau gitu Sekarang saya akan review pesantren Eh pesantren Masjid Pak Ustadz Hahaha Oh ini masih Masjid datang satu dus lagi Iya Hahaha Iya 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 Ini lebih dari 70 pieces kawan-kawan Alhamdulillah Ini semen roda kelihatan Eh semen roda Semen tiga roda Masih satu dua tiga empat lima Hampir kurang lebih Sebelas Itu lagi ya Sebelas sak lagi Nah ini kawan-kawan Nah ini kawan-kawan Untuk pasir Ini Sisa dari pengecoran nih Ya karena ini sudah dicor masjid ini Wah akang kebanyakan Nah ini adalah untuk pemasangan granit Ya seluruh badan masjid ini termasuk nanti Eh disini juga dibikin tangga Wah masih banyak kawan-kawan kebutuhan pasir itu Tapi insya Allah ini sudah sudah cukup mudah-mudahan tidak perlu beli kembali kawan-kawan Dan inilah kawan-kawan Meskid yang sudah dicor ya Sekarang sedang disiram-siram air Eh mungkin tujuannya supaya kuat Supaya tidak retak-retak Atau mungkin supaya semen batu itu betul-betul menyatu Dan betul-betul kuat Nah silahkan para desainer konstruksi Para kontraktor Eh untuk komen Mengapa Dakan ini pakai air Ya oke Sekarang kita akan coba naik ke atas kawan-kawan seperti apa Ya Kita gaskun kawan-kawan Ini sisi kiri daripada masjid ini kawan-kawan ya Dan itu sedang dipasang Hebel ke atas kurang lebih 60 cm tingginya Dan sekarang saya akan naik ke sini kawan-kawan untuk mengecek atas Ya bukan mengecek melihatlah seperti apa gitu ya Ayo apa apa turun eh Kang Sok Kang Kadeh Kang Hati-hati Kang Baiklah kawan-kawan petualam desaku Saya sudah berada di atas dak nih Ya yang baru beberapa hari kemarin dicor nih Pak Pak Dicor teh dinten on Minggu Aina dinten Salah teh Aina teh Berarti tos Dua hari Pagi bela Dain sama pagi kene Hahaha Ya Oke oke Ini kita semen batunya memang spesial Ini pakai tiga roda ya Tapi ini butuh waktu kurang lebih ini Untuk mencopot biggest thing Untuk mencopot stagger ini Minimum satu minggu ya bah ya Satu minggu Dua minggu Ya dua minggu Ya nggak apa-apa Jadi pastikan harus kuat dulu Sebelum bener-bener ini dicopot Ini gentengnya mengkilap sekali bagus Ya Alhamdulillah Hmm Awalnya saya mau menggunakan genteng jatiwangi biasa kawan-kawan Ya seperti itu tuh Namun begitu melihat kekuatan uang Jadinya saya beralih menggunakan genteng ini Ya Untung saja Saya memilih genteng yang ini yang gelasur Bayangkan kalau misalnya masjid semegah ini Ini gentengnya genteng jatiwangi biasa Yang tidak gelasur ya mungkin nanti keindahannya akan berkurang kawan-kawan Ini nanti akan ditanggu disini Ya atau ada sebuah lispang lah ya Nanti akan itu direlip Ya dan ini tingginya Tiga hebel kawan-kawan Ini baru dua Jadi kurang lebih sampai dengan Ini nih tingginya nih Nah ini ada bola ini nih Ada benang nih Ya sampai setinggi ini Nah Jadi Alhamdulillah lah Mungkin dari kawan-kawan ada yang bertanya Wah Kang ini kalau air kenceng dari sini Nanti masuk kesini dong Kang Masuk kesini Nah Jadi di dalam sini tuh udah dibuat tanggul kawan-kawan Ya di dalam sini nih Jadi ipen air kesana itu gak bakalan masuk kesana Jadi air akan lari kesana kawan-kawan Ya akan ke bawah Dan ini kemiringannya juga ini udah diperhitungkan Jadi sebisa mungkin ini Tidak boleh ada air yang mengendang disini Jadi air begitu turun dari genteng Ini udah langsung purr kesana Gitu loh ya Dan ipen nanti ada angin gede kesana Sekali lagi disini udah ada tanggul kawan-kawan Cukup tinggi Seputaranya kesana Nah kalau untuk yang depan Yang ada tanggul ini untuk lispang nanti Untuk relip depan ya Ini air turun dari sini kawan-kawan Itu nanti akan dibolongin juga Jadi disana ada pipa turun ke bawah Tapi itu juga nanti akan dibolongin kesana Ya mungkin tingginya itu Tinggi bolongannya sekitar 5 cm 5 cm tingginya Supaya bolongnya itu gak kelihatan dari bawah Namun air misalnya kalau debit airnya Kencang dari sini kawan-kawan nih Itu tidak tertampung oleh Pralon yang ditanam Itu dia akan lepas kesana Pus gitu loh Ya dan itu dibuat beberapa Bolongan tuh sampai kesana Ya Betul Pak Ustadz Nah disitu Jadi kalau tidak tertampung oleh Pralon Dia akan lari kesana Ya Dan itu sudah diperhitungkan Sematang mungkin Sebelum Dibuat ini Dan ini Banyak kesini kawan-kawan nih Tuh Jadi insya Allah disini Tidak ada akan air yang menggenang disini ya Tuh Ya ada beberapa tuh sampai kesana Nah ini nih Nah ini nih ya Nah ini nih ya Nah bolongan ini nanti dari bawah itu gak kelihatan kawan-kawan Karena bolongnya itu tingginya kurang lebih 5 cm Tuh Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini seputarannya kesini kawan-kawan tuh Ya Seperti ini bagian atas Atau dak daripada masjid ini Dan ini Abaikan dulu Ini nanti akan dibersihkan kawan-kawan ini Semuanya dibersihkan ini Sampai dengan kesebelah atas Nah Nah itu kan itu belum dibersihkan Nanti akan dibersihkan kawan-kawan Wah Kubahnya juga ya Masya Allah Alhamdulillah Itu disana ada tulisan Allahu Ya Tuhan kita semua Dan seperti inilah Kalau dari atas ini Ini melihat ke bawah kawan-kawan tuh Ya Nah Itu ada Adek-adek santri kita yang sedang ngaduk Ya Persediaan pasirnya insya Allah ini mudah-mudahan cukup nih Ya kelihatannya karena banyak banget ini Mudah-mudahan cukup Tuh Masih banyak pasirnya kesana Mudah-mudahan cukup nanti Bah Ini tuh tingginya Berapa cm Ketebalannya Sepuluh Bukan ketebalan ini Ketebalan coran Oh 9 cm Ya ketebalan coran Ya Sip Oke Bah Untuk konstruksinya Menurut saya Yang awam Terhadap Pembangunan Ini kelihatannya Cukup kuat Ya Karena ini dari sini Dari sini kesana tuh Ada Semacam Slup begitu Terus Slup itu juga dari situ Disambung-sambung lagi kesini Lalu disini Dislup juga Setelah itu di Hermes Ya setelah di Hermes baru dicor Coranya yaitu Pasir dan Sprit Spritnya mungkin Sprit 2-1 kalau tidak salah Ya Nah ini nanti kawan-kawan ada lagi list pelang nih ya Di list pelang ini belum di list pelang jadi masih kelihatan Kerenggangannya kelihatan agak tinggi Nah nanti setelah di list pelang Eh Kelihatan agak lebih rapat Dan itu meskipun ada hujan angin Insya Allah akan tertahan oleh list pelang tersebut kawan-kawan ya Jadi ini Akan aman Insya Allah ya bagian daripada Kerucut bangunan ini Baiklah kawan-kawan Demikianlah informasi terbaru dari Masjid di Pesantren Alisan Asalapi DAK ini sudah dicor Ya dan sekarang saya akan turun bersama Pak Ustadz Endang dan mungkin Bersama si Akang Ondang 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 ya Untuk mengecek Keseluruhan dari masjid ini Terutama dari kelistrikan kawan-kawan Ya jangan sampai nanti Sekali lagi ada kabel yang kelewer-kelewer Akibat kita kelupaan atau Keteledoran kita gitu lah Jadi kita akan cek ya Pak Ustadz Endang Sebelum benar-benar kita finishing kawan-kawan Nah kawan-kawan jadi pada sesi ini Saya dan Kang Odang ini bersama Pak Ustadz Akan memastikan kembali Ya sebelum benar-benar masjid ini di finishing Ya untuk kebetulan Stop kontak jalur-jalur listrik Ya jalur-jalur kabel Jalur-jalur pipa pralon dan sebagainya Jadi kita akan periksa Bersama Pak Ustadz dan Kang Odang Ya Gimana Kang Jadi Nah Kang, Kang Odang Itu kan ada kipas angin Ya Coba nanti Kang Odang Kalau bisa Kipas angin itu dirakit Kang Ya Nah itu cara menyalakannya Apakah ditarik pakai rantai Ya ada keliwir-keliwirnya Atau Dia harus ada stop kontak yang harus Apa namanya Disimpan di tembok Ya Nah kalau ada stop kontak yang disimpan di tembok Nah saya kan gak kepikiran tuh Jadi harus bobok dari sekarang Pak Ustadz maksudnya Gitu Jangan sampai nanti udah Udah dipelapun udah mau dicet Bobok-obok lagi gitu loh ya Dicek dulu Namun Kang Odang Kalau Kang Odang Kalo Kang Odang merasa kesulitan Untuk merakit kipas itu Karena kipas itu rada-rada Saya akan datangkan teknisi khusus Pak Ustadz laporan ke saya Saya datangkan teknisi khusus Tapi tadi saya lihat manual booknya Itu cara mengematikan dan menyalakannya Ditarik Artinya Ada rantai Ya Yang keliwir-keliwir itu Ditarik Cetek-cetek gitu loh Ya Seperti itu Jadi sepertinya Kita tidak menggunakan stop kontak Yang ditempe di dinding Jadi Berarti kita tidak Usah membobok Dinding Sepertinya Tapi Cek lagi sama Kang Odang nanti ya Untuk memastikan ya Oke Terus Selanjutnya mungkin Pak Ustadz Kita akan Keramik Granit Kita akan mulai ke granit Baik nih Saya kemarin sudah lihat-lihat nih Pak Ustadz Sudah ada yang suka Wah ini saya bagus nih Begitu ditanya stoknya gak ada Saya tunggu dua hari Dia mau konfirmasi ke kantor pusat juga gak ada Ya mungkin saya nanti akan gerilyai lagi Tapi yang jelas Pak Ustadz Untuk yang dinding ini kelihatannya akan hitam Oh yang ini Atau ada Pak Ustadz ada ide Terserah kangen Enggak harus ini Harus Pak Ustadz ya nanti kasih masukkan ke saya Karena kan yang Nanti yang di sini itu Pak Ustadz Ya tapi kalau untuk bawah Itu agak kecoklatan Polos Ya Untuk bawah Ya Nah kalau untuk ini Kelihatannya hitam ada Corak-corak putih Putih kuning Kelihatannya Tapi kalau kata Pak Ustadz Ah saya pengen merah Pengen hijau Pengen biru Ah boleh Gitalah Ya Nah ini nanti Kang Odang Untuk yang ini nih Nah ini menggunakan VPC Aduh ini saya lupa lagi ukurannya VPC nya nih Belumnya Ya aduh lupa nih Hari ini saya ada ukurannya saya kasih ke Pak Ustadz nanti ya Jadi ini Lebarnya VPC itu berapa Jadi jangan sampai motong VPC kalau bisa Ya Ini mumpung masih bisa ditambah dikurang ini kan Masih bisa ya Masih bisa ya oke 30 Itu 30 ya Ya nanti saya akan Hari ini saya akan kasih ukurannya Ya Jadi supaya kita tidak motong VPC Ya oke Karena ini kita akan menggunakan Mohon maaf kawan-kawan bukan VPC VPC wall mount Nah yang ini nih khusus yang ini nih Ya mihrab ini nih Ini Ini akan menggunakan VPC wall mount Nanti warnanya akan saya kasih ke Pak Ustadz Dan untuk kesininya kita akan menggunakan granit insya Allah hitam Ya Kalau yang itu tembok Tetap tembok ya Nah untuk luar Pak Ustadz Saya mau tanya Untuk yang terasnya Pak Ustadz mau warna apa Samakan saja kan sama ini Oh samakan saja Samakan saja Oh disamakan saja ya Samakan saja Jadi nggak mau pakai hitam-hitam gitu Hah Biar kabelang-gelang kan Oh gitu Jadi Biar serasi ya Berarti Dari Dari dalam Sampai keluar teras Itu sama Oke Jadi saya nggak usah mikir-mikir lagi nih Kemarin saya Butuk banget Pak Ustadz Aduh ini untuk luarnya bagaimana Biar serasi Biar serasi Oke nggak masalah Oke Terus untuk Plin Untuk pin Warna apa Pak Ustadz Hitam ya Itu mau pakai pelin khusus Apa mau pakai yang motong yang ini Terserah Ada alat potongnya nggak Ada Ada Yang serp Petek gitu ada Nggak ada Cuma ada mesin Mesin apa Mesin gerinda Aduh kalau pakai gerinda Setahu saya Itu nanti Potongannya itu Akan ada Kalau boleh Mak Itu beli aja Beli jadi Oh beli jadi Yang tinggal tarik Serp Gitu loh Kalau pakai gerinda Setahu saya Pak Itu akan ada Apa namanya Gompal-gompal dikit-dikit gitu loh Ya nanti Nggak ini Nggak halus potongannya Ya Coba nanti akan saya cari Setahu saya Pak Itu harganya 1,2 juta 1,3 juta Apa alat potongnya itu Pak Ya Hahaha Yaudah Yaudah Berarti Pelinnya kita akan pakai warna hitam ya Pak Kalau begitu Pak Ustadz Insya Allah hari ini saya akan orderkan Ya Jadi kita akan segera Drop untuk Apa namanya Granitnya Pak Ustadz Ya Terus kalau ngodang Ini kan sekarang sudah pengecoran Terus setelah pengecoran apa Saya mau tanya Kalau Ini mah ya Ada granit ya Pasang ini dulu Oh granit dulu Ya kalau melaporkan itu Barangnya masih Belum dipontarkan Itu baru Oke Yaudah Granit-granit dinding dulu aja ya Oke Berarti Mungkin Besok Besok ada apa Rabu Paling lambat Kamis Udah bisa datang ke sini Yang Apa ini Itu Oh iya Bener nah itu Belum dibahas tuh Pak Ustadz Ini mau pakai warna apa Pak Ustadz Samakan saja kan Samakan apa Hitam Hitam Hmm Itu mau berapa senti nih Pak Ini mau berapa senti nih Ini 30 Ini 30 Gini Pak Saya sebetulnya ada Granit yang 30 cm itu ada Pak Yang khusus dinding Tapi Warnanya akan berbeda dengan Yang itu Pak Tapi kalau mau disamakan Berarti harus motong Oh gini 30 kan Ya udah Itu kan 60 Bagi 2 Sip Dah Clear Jadi bisa sama ya Jadi warna Yang sana Mihrab Dengan warna ini sama ya Oke Siap kalau gitu Bener ini 30 ya Jadi maksud saya Sebisa mungkin bahan-bahan itu Jangan sampai Ada yang kepotong 2 cm Ada yang kepotong 3 cm Kan baru dikasih 20 kan Itu Kan nanti belum dagingnya ya Oke Sip Oke Oke Pak Ustadz Kalau pelapon udah diterima kan GRC nya Oh udah Oh itu ya Ini bukan Iya itu Oke Ya Nah nanti kan Kalau pelapon ini kan harus Nunggu Dibongkar dulu Ya nunggu coran kering Paling lambat 10 hari Paling lambat 2 minggu aja kan Gak apa-apa Kang Biar kering banget Akang sementara pasang ini aja Gak apa-apa Pasang granit Terus sebagian beresin atas Ya Eh Atau kalau mau melapon-melapon Yang bisa dilakukan pelapon-pelapon pakai ini ya Sebisa-bisa mungkin ya Nah Eh Untuk gipsum nya Kang gimana Itu mau Lewis nya mau yang 10 atau yang 7 cm terserah 12 12 Yang Saya pasang mimpang nya gitu kan Kalau gipsum sama granit kan gak nempel tuh Gini Kang Yang di bawah Yang paling bawah Saya suka kelihatannya gede Pakai yang 12 Ya Nah kalau yang di atas Itu Pakai yang 8 aja Ya Yang 8 Karena kan ini Si Ini Si apa namanya Si pelapon ini kan nanti ada yang nonggol Terus naik ke atas Nah itu kan nanti di atasnya itu kan pakai gipsum tuh Itu yang 8 aja Kang ya Yang di bawahnya itu supaya gede Kelihatan bagus Kokoh Pakai yang 12 aja Terus untuk model gipsum nya gimana Pak Ustadz Yang standard aja lah Ya Jangan yang aneh-aneh Pak Ustadz ya Nanti ada yang pakai kayak emas-emas gitu Apa namanya Warna-warna emas Janganlah yang Yang biasa aja Biar kelihatan sederhana tapi elegan gitu loh Pak Ustadz Daripada nanti ada yang ermas-ermasnya gitu lah Ya ya udah Itu aja Apa lagi Udah Udah Nah Kang Odang Terus nanti sebentar lagi Saya pengiriman ini Pak Ustadz Pengiriman granit Itu akan berbarengan dengan pengiriman Torrent Ah sekalian saya beli torrentnya satu toko tuh Yang berapa liter 1050 liter Ya kita pakai yang 1050 Itunya sudah jet pump Ya di atas dakan Dan kemungkinan itu akan saya tambah 2 meter ke atas Ya supaya air jatuhnya Atau keluarannya itu kencang Pak Ustadz Karena kan itu mau dibagi ke tempat santri juga ke depan kan Nah jadi harus serda tinggi Dan Kang Odang jangan lupa Tolong dicatat dan nanti ingetin sama Pak Ustadz Semua pipa yang turunannya nanti yang outputnya Itu harus menggunakan pipa satu inci Nanti begitu masuk ke keran Baru ditambah pakai Plok ya Plok sok namanya apa Plok sok Keren setengah Jadi semuanya Kang yang satuin aja Supaya airnya kencengnya Gitu loh Jadi dres Jangan sampai mau wudu akhirnya aja Kinin kinin Alah Ya Oke Oke Itu aja mungkin Ada tambahan lagi Pak Ustadz Cukup dulu Oke cukup dulu ya Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku Demikianlah koordinasi menit-menit sebelum ini bener-bener di finishing Karena saya tidak mau nanti di pertengahan pada saat finishing itu ada Pembobokan akibat keterendoran kita semua kawan-kawan Untuk itu saya tadi dan tim memastikan Kebutuhan untuk saklar listrik Kebutuhan untuk peralon kemana aja jalurnya Kebutuhan kabel kebutuhan kaca kebutuhan granit Dan hari ini saya akan berbelanja granit Lalu beranjatorn Lalu saya akan berbelanja kaca juga Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya Insyaallah mungkin hari ini kelihatannya akan keluar ruang sangat besar sekali kawan-kawan ya Karena untuk granit ini itu Kurang lebih di atas 100 dus kawan-kawan ya Mohon doanya mudah-mudahan Ini semua berjalan lancar Budget tidak kurang Sehat semuanya Dan sekali lagi beribu terima kasih untuk seluruh donatur petualangan alam desaku Semoga selalu dalam keberkahan Lancar segala urusannya Sehat selalu panjang umur Amin amin Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih